Hal ini juga menjadi alasan kuat mereka tak berani menyerang Indonesia Apalagi Amerika pernah kalah perang dengan gerilawan Vietnam dan Korea Utara Okeylah seperti biasa sebelum Az mula Az ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tonton Yang tengok video Az kali ini agar dikurnakan limpah rezeki yang luar biasa Kita akan pernah putus-putusnya dipermudahkan segala urusan Dilancarkan segala urusan pekerjaan dan buat saudara kita di Palestina Semoga Allah sentiasa melunjungi mereka dan memberikan kebenaran ke atas mereka InsyaAllah Amin Amin Rabbul Alam Okeylah hari ini Az nari yang selalu lagi video daripada channel Jan M62 Jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini Tanda dukungan kita Kali ini kita ingin melihat tak takut dikucilkan Amerika Wah Indonesia punya kekuatan siluman Wah jadi penasaran mau tahu ini Yuk kita cari tahu apakah kisahnya ikut Az react yuk Okey sudah siap semuanya Yuk kita mulai lah Bismillah Amerika Serikat dikenal dengan kekuatan militernya Kekuatan militer Amerika Serikat juga didukung dengan teknologi alutsista Yang setiap harinya semakin canggih dan dikembangkan secara bertahap Kekuatan militer Amerika Serikat bukanlah pada ukuran pasukan yang mereka miliki Melainkan pada teknologi militer yang kuat dan canggih Mereka sangat cepat untuk mengembangkan dan merilis teknologi senjata baru Karena kekuatan alutsistanya Amerika Serikat menjadi militer yang disegani di dunia Terlepas dari kuatnya militer Amerika Serikat Indonesia mempunyai kekuatan siluman disegani negara luar Bahkan negara adik kuasa sekelas Amerika Serikat pun berurusan panjang Jika berhadapan dengan negara kita Fonton apa saja yang membuat Amerika tak berani menyerang Indonesia? Amfibia kali ini Aduh antota TNI subhanallah Indonesia terkuat di Asia Tenggara Nah bukan terkuat di Asia Tenggara nih Tahun 2023 menempatkan militer Indonesia di posisi ke-13 tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya Bahkan peningkat Indonesia mengkangkangi Australia maupun Korea Utara Indonesia memiliki skor sebesar 0,2221 di mana skor 0,0000 dianggap sempurna Posisi Indonesia ini naik dua peringkat dari tahun sebelumnya yang menduduki posisi 15 di dunia Posisi Indonesia ini tertinggi di antara negara ASEAN lainnya Di bawah Indonesia ada Vietnam di posisi 19 dan Thailand di posisi 24 Sedangkan Singapura berada di posisi 29 dan Malaysia di urutan ke-42 Aduh Selain itu Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi dalam meraih kemerdekaan dari hasil perjuangan sendiri Kekalahan Amerika Serikat dari tentera Vietnam dan Korea Utara Sejak berdiri 75 tahun silam Tentera nasional Indonesia terus berkembang dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan kemajuan zaman Meski masih memiliki banyak kekurangan, tak sedikit negara maju yang menganggap TNI adalah salah satu armada militer terkuat di muka bumi TNI membuktikan dedikasi dan kapasitasnya sebagai garda terdepan pembela kedaulatan bangsa Sejak masih di era perang kemerdekaan Di era modern, TNI juga pernah melakukan sejumlah operasi yang hasilnya mencengangkan dunia internasional Sebut saja aksi pembebasan sandera pesawat Geruda Indonesia DC-90 di Bandara Nonmoeng, Thailand oleh Komando Pasukan Khusus Kemudian pada Maret 2011, gabungan pasukan elit Kop Passus, Kops Marinir dan Denjaka berhasil membebaskan sandera kapal MV Sinar Kudus di perairan Somalia Keberhasilan tentera Indonesia ini membuat Vietnam dan tentera Korea Utara berguru dengan tentera Indonesia Hal ini juga menjadi alasan kuat mereka tak berani menyerang Indonesia Apalagi Amerika pernah kalah perang dengan gerilawan Vietnam dan Korea Utara Kemampuan Pasukan Elit Indonesia Indonesia memang tidak memiliki alutsista selengkap negara-negara maju lainnya Namun Indonesia memiliki satuan tentera elit yang sangat mengerikan Salah satu pasukan elit Indonesia Kop Baret Merah atau Kop Passus yang memiliki kekuatan fisik, mental dan performa luar biasa dalam pertempuran Kemampuan Baret Merah di atas rata-rata ini telah membuat pasukan elit Amerika Serikat takjub Ini dibuktikan pada saat latihan bersama US Army Kemampuan prajurit Kop Passus dengan menghancurkan tumpukan batu atau benda keras lainnya seperti besi dengan tangan kosong Bahkan pada momen peringatan hari ulang tahun Kop Passus yang ke-69 Pasukan Baret Merah ini berhasil memecahkan rekor muri dengan mematahkan benda keras dengan mata tertutup sebanyak 69 batang besi dengan teknik gentaran tenaga dalam ilmu bela diri merpati putih Pasukan Baret Merah ya harus digeruni Kerja sama Indonesia dengan NATO Keputusan Indonesia menjadi negara non-block berhasil membuat negara lain segan termasuk Amerika Serikat Hal ini lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara Dengan demikian Indonesia memiliki posisi yang strategis di wilayah Asia dan negara yang menjadi anggota NATO diharuskan untuk menggandeng Indonesia Dukungan Kuat Negara-Negara Lain Indonesia menjalin persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara maju di dunia Apabila Amerika ngotot untuk tetap menyerang Indonesia Maka negara-negara sahabat Indonesia pun akan ikut turun tangan Kaya Sumber Daya Alam Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan banyak negara yang melakukan impor dari Indonesia Jika Amerika menyerang Indonesia, maka bisa dipastikan sumber daya alam Indonesia akan rusak dan memicu terjadinya perang yang lebih besar Amerika Serikat punya kepentingan besar di Indonesia Amerika Serikat terus berkomitmen terhadap kesejahteraan Indonesia dengan menawarkan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Amerika mengerahkan alat-alat baru dan inovatif untuk mendukung keterlibatan bisnis Amerika Serikat di Indonesia Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat banyak berinvestasi di Indonesia Terutama dalam bidang ekonomi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan dalam beragam sektor Meningkatkan standar perdagangan, menciptakan proses yang lebih inklusif yang mempertemukan pekerja dari berbagai latar belakang Nah tadi kita dapat saksikan bagaimana kekuatan TNI Indonesia yang pasti akan digeruni oleh pasukan Amerika juga Dan kita melihat bahawa bagaimana pasukan TNI itu adalah antara yang nombor satu terbaik di Asia Tenggara Dan kita tahu bahawa bangsa orang Indonesia ini bangsa berjuang ya Dan mereka itu tidak akan mundur, tidak akan kalah gitu kan Sekali lagi punya kudrat, kekuatan mereka itu pasti luar biasa banget Dan ternyata banyak faktor yang menyebabkan mereka ini takut Mereka pasti mikir-mikir ya kalau mau membuatkan sesuatu ke atas Indonesia Banyak faktor-faktornya yang pasti akan difikirkan dan banyak penghalang-penghalangnya juga Jika sesuatu atau niat-niat yang tidak baik yang diniatkan oleh Amerika kepada Indonesia Terlalu banyak sebenarnya Dan mereka berdepan dengan bukan hanya Indonesia tapi sekutu-sekutu lainnya juga pasti Dan kita melihat bagaimana kehebatan TNI ini Kita tahu Indonesia itu sangat besar dan pasti tenteranya juga harus besar Kepasatinya, kuantitinya juga dan kekuatan mereka juga harus luar biasa bagi menjaga keamanan dan juga sempadan Indonesia itu sendiri Dan apapun kita mendoakan agar Indonesia dan dunia seluruhnya akan terus aman dan damai Dan tiada persengkitaan, peperangan atau apa saja yang membolehkan atau menggugat keselamatan dunia Dan kita doakan yang terbaik khususnya Yang terbaik buat dunia dan apa yang terjadi sekarang kita mohon agar segalanya berjalan dengan baik Dan di Palestina itu harap yang terjadi di Palestina tidak akan berulang lagi Dan ada yang membela nasib saudara kita di Palestina InsyaAllah kita sama-sama mendoakan Okey dah sampai di sini dulu Jumpa lagi dalam video Jaga diri Dadah Sub indo by broth3rmax